JARAT CINTA OM DUDA Episode 49 Membangunkan Istri Sofia meremas ujung bantal dan menahan dirinya agar tidak goyah. Sementara sang suami tampak semakin bersemangat, ia mendekap erat istrinya dan semakin mengusel pada tengkuk sang istri yang putih dan harum. Hum, harum sekali, gumamnya yang sesekali mengendus-enduskan penciumannya pada tengkuk dan wajah cantik istrinya. Sofia benar-benar dibuat tesiksa oleh suaminya yang tidak tenang itu. Tentu saja hembusan napas James membuatnya bergidik. Astagfirullah, apa yang harus aku lakukan? Ya Tuhan, aku begitu tesiksa dan sangat sulit bernapas. Oh, napasku. Napasku sesak sekali, cerocos Sofia dalam hati. Ia mulai tidak tenang dan tidak nyaman. Namun sang suami sepertinya sangat sengaja sekali menjebol pertahanannya. Annabelle, aku merindukanmu. Ayolah bangun, bisik James yang kini tampak meraba dua balon kenyal milik istri sirinya itu. Glek, Sofia kembali menelan salifanya. Rasanya air liurnya menumpuk begitu saja dan napasnya terasa sesak. Ayolah, kau harus bangun dan menatapku. Bele, ucap James dalam hati. Beberapa menit hal itu terjadi, usaha sang suami nampaknya berbuah hasil. Karena napas yang terasa sesak dan tercekat di tenggorokan, wanita cantik itu tampak tak tahan lagi jika harus berakting seolah ia tidak merasakan apa-apa. Uhuk, uhuk, uhuk. Sofia terbatuk kecil dan membuat James menyunggingkan senyuman puasnya. Hahaha, akhirnya dia goyah juga, sorak James dalam hati. Uhuk, uhuk. Engap sekali. Ada apa di kamar ini? Kenapa tiba-tiba hawanya panas dan mencekam seperti ini? Apakah ada? Makhluk gaib tak kasat mata yang sedang menatap ke arahku. Menyeramkan menggeliat dan seolah tidak tahu jika sang suami berada di sampingnya, begitulah akting Sofia saat ini. James tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan menelan salifanya. Apa katanya? Makhluk gaib. Astagfirullah, dia benar-benar menyebalkan. Cicit James dalam hati. Dengan frustasi James mengusap wajahnya dan membuang napasnya. Aku berada di samping. Belum sampai James menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Sofia berbalik badan dan dengan sengaja menendang suaminya hingga terjatuh ke lantai. Huwa! Dosa ke arahnya. Dan dingin. What? James benar-benar terhenyak kaget dengan ucapan istrinya itu. Tentu saja ia sangat kesal karena sang istri masih saja bersikap cuek dan dingin padanya. Sofia berinsek turun dari tempat tidur dan melewati suaminya yang masih duduk di lantai. Princes sedang tidur nyenyak dan tenang. Saya harap Anda tidak mengganggunya dengan tingkah Anda yang kekanak-kanakan. Dia sudah cukup penat dengan masalah yang datang kepadanya hari ini, ucap wanita cantik itu tanpa menolehkan wajahnya pada suami tampannya itu. Dan, setelah bicara demikian, wanita cantik itu melangkahkan kakinya hendak keluar kamar putri sambungnya. James benar-benar tak tahan lagi melihat sikap istrinya yang cuek bebek dan tak peduli padanya. Dengan cepat ia bangkit berdiri dan berlari mengejar istri cantiknya itu. Annabelle, tunggu. Ucapnya berusaha menghentikan langkah istri sirinya. Beruak. Sofia membanting pintu kamar Emily dengan kekuatan yang sedikit kencang, sehingga hal itu membuat James terkejut dan menghentikan langkahnya tepat di depan pintu. Syah, sial. Dia benar-benar menguji kesabaranku. Cicit James seraya mengacak rambutnya kacau. Dengan cepat ia membuka handel pintu dan melangkahkan kakinya mengejar sang istri yang sudah berada di ujung lantai tiga. Annabelle, tunggu. Berhenti di sana atau aku bunuh diri saat ini juga. Teriak James yang tampak tak peduli lagi pada apapun dan siapapun. Sofia tampak terbelalak kaget dan refleks ia menghentikan kakinya tepat di tangga. Astagfirullah, apa yang dia lakukan? Kalau ada yang mendengarnya, bagaimana? Cek, benar-benar seperti anak kecil, cicit wanita cantik itu di dalam hati. Sementara itu James tampak melangkahkan kakinya mendekati sang istri yang membelakanginya. Kau benar-benar menyiksaku, Annabelle. Ucapnya seraya menarik tangan istrinya lalu mendekat badan mumil itu dengan erat. Tentu saja hal itu membuat Sofia tampak terbelalak kaget dan buru-buru ia melepaskan dirinya dari dekapan suami tampannya itu. Astagfirullah, apa yang anda lakukan? Bagaimana jika ada yang melihat? Ya Tuhan. Cicit Sofia seraya celingukan memperhatikan sekitar area tempatnya berada. James mengusap wajahnya frustasi dan membuang napasnya berat. Aku tidak peduli. Bukankah itu yang kau inginkan? Kau ingin aku mempublikasikan pernik? James tampak menggantung ucapannya saat tiba-tiba sang istri membungkam mulutnya menggunakan telapak tangannya. Hentikan, Tuhan. Ucap Sofia seraya menatap tajam pada suami tampannya itu. Dengan keras sedikit James menepis tangan istrinya lalu menarik tubuh istrinya agar lebih dekat dengannya. Anda sudah melebihi batas. Tolong jaga sikap dan ucapan Anda, Tuhan. Ucap Sofia penuh penekanan. James tak menjawab, ia tampak menatap tajam pada istrinya dan Mua ah! Pria tampan itu mengecup istrinya. Dan hal itu benar-benar membuat Sofia terbelalak kaget dan dengan cepat mendorong suami tampannya. Anda sudah aneh. Cicit Sofia seraya menyebabkan rambutnya dan kembali mengedarkan pandangannya, kesana kemari. Beruntungnya tidak ada siapapun di sana. Kau yang sudah membuatku aneh. Balas James yang tak kalah sengitnya. Sofia menyebabkan rambutnya dan membuang napasnya. Apa yang Anda inginkan? Tanya wanita cantik itu dengan napas yang ngos-ngosan dan terlihat tidak nyaman. Kamu! Jawab James yang kemudian mengangkat istrinya lalu menggendongnya seperti bayi. Hah! Sofia benar-benar terbelalak kaget dan berubah menjadi tegang. Ia sangat takut seseorang akan melihatnya. Dengan cepat James melangkahkan kakinya ke arah lift. Dan hal itu membuat Sofia semakin frustasi. Ya Tuhan! Lepaskan saya, Tuhan! Ucap Sofia yang tampak berusaha melepaskan dirinya dari gendongan suaminya. Diam! Tegas James yang kini sedang berusaha menekan tombol di samping pintu lift. Jangan seperti ini, Tuhan! Anda sungguh benar-benar akan menggemparkan dunia ini, cicit Sofia yang tampak masih berontak. James tak peduli, dengan cepat ia masuk ke dalam lift yang akan mengantarkannya ke lantai lima. Sementara Sofia tampak benar-benar kesal dan tak habis pikir pada tindakan suaminya yang tentu saja akan membuat pernikahannya terbongkar. Lepaskan saya, Tuhan! Saya harus menemani princes, ucap Sofia yang tampak masih bernegosiasi. Kita harus bicara, bele! Kau sungguh membuatku aneh, ucap James Raya menatap serius manik mata istri sirinya itu. Sofia mendelikan matanya dan membuang napasnya. Saya sedang marah dan kesal pada Anda, Tuhan! Semestinya Anda paham jika saya tidak ingin bicara dengan Anda, ucapnya sebal. James menampakkan senyuman tipisnya. Justru itu, kita harus bicara dan menyelesaikan percekcokan ini dengan kepala dingin agar tidak ada kesalahpahaman dan masalahnya semakin berlarut-larut, bele! Aku akan mendengarkan semua keluhanmu dan penjelasanmu. Karena aku tak ingin terus-terusan seperti ini. Aku tak sanggup jika terus-terusan kau mengacuhkanku. Ujar pria tampan itu yang tampak menekan setiap ucapannya. Tering! Pintu lift terbuka, sesegera mungkin James melangkahkan kakinya keluar dari lift. Anda egois, Tuhan! Sofia bicara seraya menepuk dade bidang suaminya. What? Atas dasar apa kau mengataiku egois, Annabel? Selidik James seraya menatap intens wajah cantik istrinya. Sofia terdiam sejenak dan memutar bola matanya malas. Lepaskan saya dulu, Tuhan! Anda pasti kelelahan dan menahan beban berat, ucapnya. James menghentikan langkahnya tepat di jarak lima centi dengan pintu kamarnya. Baiklah, tapi kau harus jelaskan apa yang membuatku marah padaku, desaknya. Sofia mengangguk seraya menyunggingkan senyuman tipisnya. Dan James pun langsung percaya sehingga membuatnya dengan mudah menurunkan istrinya itu. Terima kasih, tapi... Bye! Ucap Sofia yang tiba-tiba berlari mengambil langkah seribu menjauhi suaminya. Astagfirullah! Jangan kabur kau, Annabel! Teriak James yang dengan cepat mengejar istri sirinya itu. Sofia terus berlari menjauhi suaminya. Namun, saat ia berada di depan lift, sang suami sudah dapat menggapainya. Tertangkap kau, buronan cantik. Ucap James seraya menangkap tubuh Sofia dan mendekapnya erat. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan masih berusaha berontak. Namun kali ini sang suami menahannya dengan erat dan tak akan melepaskan istri cantiknya begitu saja. Jangan bertingkah, Annabel. Kita harus menyelesaikan masalah secepat mungkin. Jangan suka membesar-besarkan masalah kecil seperti ini. Belajarlah menyikapi masalah dengan kedewasaan. James bicara lembut pada istrinya. Sofia terdiam dan mencerna setiap ucapan yang keluar dari mulut suaminya itu. Sementara James tampak mendaratkan dagunya pada bahu istrinya. Sepertinya aku sudah keracunan, bele, ucap James. Sofia mengerutkan dahinya. Keracunan apa? Tanyanya. Keracunan senyumanmu? Jawab James yang berhasil membuat Sofia diam-diam tersenyum senang dan tersipu malu. Hidupku terasa kacau saat kau menyembunyikan senyumanmu dariku, bele. Kumohon untuk tetap tersenyum padaku setiap hari, karena senyumanmu mampu mengisi energi di dalam tubuhku, bisik James dengan suara yang lembut. Sofia masih terdiam dan mulai gelisah. Jangan menghindar lagi. Aku ingin tahu apa yang membuatmu marah dan mengacuhkanku, ucap James Raya membalikkan istrinya agar menghadap kepadanya. Sofia menundukkan wajahnya dan meremas jari jemarinya. Sejujurnya ia selalu nyaman dan tenang ketika menatap manik mata indah milik suami tampannya itu. Bele. Pria tampan itu mendongakkan wajah cantik istrinya agar menatap wajahnya. Sofia pun menatap tenang wajah tampan suaminya. Seketika jantungnya berdebar-debar takaruan saat empat mata bertemu dan dua hati saling menyapa. Muah. Dengan lembut James mengecup istrinya. Dan hal itu membuat Sofia memejamkan matanya. Bersambung.